Apa ya? Coba kita tanya. Hai lalat, kenapa kamu menabrak kaca tersebut? Kura bodoh. Aku akan... Baiklah, demi menjaga nama baikku, aku terima tantanganmu. Aku bisa menemukan perempuan berkulit putih seperti ricotta dan berpipi merah seperti darah. Jika kalian ingin nampil di next show, kalian harus berlatih. Dan satu hari akan ada satu murid yang tereliminasi. Amaranya ibu dan ibu berkata, aku kutuk kamu jadi batu. Ya ibu, iya kamu anak ikan. Ayahmu tidak bohong. Ibu adalah ikan dan kamu adalah anak ikan. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Perkenalkan nama saya Fethiara Madina Dan partner saya Miftal Jannah Saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Tanpa Berfikir Panjang Di suatu hari di rumah terdapat sebuah makanan di atas meja Ada seekor lalat yang sedang kelaparan Ia pun mencari makanan dan memasuki rumah tersebut Di saat dia sedang kelaparan, dia melihat sebuah makanan di atas meja sangat banyak Ia pun menghabiri makanan tersebut Ada makanan, aduh aku sangat lapar Bagaimana aku mau makannya, mumpul lagi baru Tanpa Berfikir Panjang, lalat pun memakan makanan tersebut Berapa menit kemudian, lalat pun kenyang memakan makanan tersebut Setelah memakan banyak makanan sampai perutnya terisi Dia pun ingin pulang ke rumahnya Akan tetapi, dia sangat tidak telap untuk terbang keluar lewat jendela Maka dari itu dia pun beristirahat 5 menit Setelah beristirahat 5 menit, ia pun mulai terbang untuk meninggalkan rumah tersebut Akan tetapi, tidak ada jalan lain ke jendela Dia pun terus menabrak-menabrak jendela tersebut Tetapi, ia selalu berusaha Akan tetapi, ia tidak dapat menembus keluar Ia pun Dengan sekuat tenaga, ia pun terus menabrak-menabrak jendela tersebut Akan tetapi, tidak dapat keluar karena badannya terlalu kecil Dan kaca itu pun terlalu besar Dan dua semut pun sedang berjalan melihat Saya ke lalat tersebut Kakak, kakak, lihat deh Masa lalat itu menabrak kaca sih? Iya ya, kenapa ya? Coba kita tanya Hai lalat, kenapa kamu menabrak kaca tersebut? Lalat itu menjawab Saya ingin keluar dari rumah ini Tapi bagaimana caranya? Coba kamu berpikir lagi Bagaimana keluar lewat kaca yang tidak ada lubangnya Untuk keluar dari rumah ini Coba kamu cari jalan lain Untuk keluar dari rumah ini Coba kamu lihat ventilasi yang bolong itu Pasti kamu kalau Kamu Coba kamu mencari jalan keluar lain selain lewat jendela Lewat ventilasi kan bisa Oh iya ya Kok saya tidak berpikir? Saya terus bercoba-bercoba Tapi saya tidak memikiran hal-hal yang lain Yang harus saya coba Setelah itu Si lalat pun keluar Melewati ventilasi tersebut Darik Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah Terus mencoba Tapi mencoba dengan cara hal-hal yang lain Jangan mencoba dengan cara-cara yang sama terus Sekian dari saya Walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mordeka Mordeka Terima kasih Toleransi Perdamaian Mari kita selalu luaskan toleransi perdamaian Keseluruh dunia Selalu luaskan toleransi Dan perdamaian Mordeka Mordeka Selalu luaskan toleransi perdamaian Terima kasih